Tutorial selanjutnya adalah mempelajari bagaimana cara mengetahui jumlah barang konsinyasi yang tersisa. Untuk mengetahui hal tersebut, klik pada konsinyasi, klik pada daftar konsinyasi, kemudian akan tampil data barang konsinyasi, namun semua masih kosong. Kita perlu melakukan proses data untuk menampilkan data terbaru dari barang konsinyasi. Klik pada proses data, klik proses bulanan, klik bulan, jika bulan ini adalah bulan November, maka klik pada November, klik proses, klik yes, klik ok, klik tutup, klik tutup, coba kita lihat kembali, konsinyasi, retur konsinyasi, ya, disini terlihat bahwa jumlah konsinyasi sebanyak 30 pieces tadinya, tidak ada retur, dan sudah laku 10 pieces, dengan sisa 20 pieces. dan berdua di sini untuk menerima kasih. Terima kasih.